Anda kembali di kabar siang, Pemirsa, KTT Negara-Negara Liga Arab atau Arab League Summit menyepakati deklarasi jedah. Deklarasi bersama berisi komitmen untuk membantu mengakhiri konflik di dunia, termasuk Sudan, Ukraina, dan Palestina. KTT Liga Arab di Jedah Arab Saudi turut mengundang Presiden Ukraina, Vladimir Zelensky, dan juga Presiden Syria, Bashar al-Assad. Ini baru pertama kali Presiden Syria hadir pasca pembekuan keanggotaan Syria di Liga Arab tahun 2011 lalu. Sedangkan Presiden Ukraina hadir di sini terkait posisi tuan rumah Arab Saudi sebagai mediator Perang Rusia-Ukraina. Deklarasi bersama hasil KTT antara lain berkomitmen mengupayakan solusi damai di Perang Rusia-Ukraina. Konflik di Syria, Sudan, dan menegaskan kembali dukungan Liga Arab untuk kepentingan bangsa Palestina. KTT Liga Arab di Jedah Arab Saudi berakhir 19 Mei lalu. KTT Liga 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 Arab Saudi berakhir 19 Mei lalu. Terima kasih.